Alhamdulillah ya, Bajanar itu sangat merangkul kita semua juga Merangkul apapun yang menjadi anaknya dia Dan dia juga sangat enak untuk kasih emosinya Sama film ini akhirnya tayang Ini film produksi dari 2020 Waktu itu aku masih muda, masih 26 tahun Sekarang sudah 4 tahun kemudian Dan akhirnya tayang aku senang banget Karena ini juga salah satu film Pertama kali ya Ini artinya kedua kali Aku juga di tempat pertama Jadi ini aku sangat menunggu sih sebenarnya Semoga aku bisa mencapai ekspektasi orang-orang Berhadap kepentingan Kalau film yang lama Oh kalau film yang lama emang udah dari dulu aku nonton Dari kecil aku Dari situ udah nonton terus filmnya Ada kali aku nonton sampai sekarang Udah berapa belas kali Karena emang aku suka filmnya Aku suka jalan ceritanya Masih terbebali ya Tapi untungnya Selama kayak Jipin yang bilang tadi Bang Rai tuh bilang selalu sama kita Jangan selalu terbebali sama cerita masa lalu Yang ada di Belong alam Karena ini kan ceritanya juga berbeda Jadi kita create Sesuai sama karakter kita masing-masing Yang ada di skenario aja Jadi lawan menayan Jenar Mas Sayu Sempet grogi gak sih? Kan dia juga udah lama ya Malang melintang di acting ya Sempet grogi banget Karena pada saat itu pertama kali Aku ketemu sama beliau juga Walaupun kemarin akhirnya Aku sempet film lagi bareng sama Mbak Jenar Tapi disitu aku ngerasa kayak Wah ini bener-bener aktor Apalagi aku baru pertama ya Aku baru-baru waktu itu Tapi Alhamdulillah ya Mbak Jenar tuh Sangat merangkul kita semua juga Merangkul aku pun yang menjadi anaknya dia Dan dia juga sangat enak Untuk kasih emosinya Jadi Alhamdulillah gue juga bisa Ngelewatin scene Bisa dibilang itu salah satu golden scene Bagi pertama ya Terus kalau untuk foto sendiri Kamu langsung mengambil Terus kamu masih pikir-pikir foto atau itu? Awalnya aku pasti masih pikir dulu Karena aku masih melihat dulu Sekit jalan ceritanya kayak gimana Pada saat itu jalan ceritanya tuh keren banget Tapi emang karena ada Waktu itu kan covid loh Itu covid Dan kita juga gak bisa syuting Harusnya syuting bulan 2, bulan 3 Tapi blur jadi bulan 9 Karena waktu itu lockdown Kita gak bisa syuting sama sekali Dan ada cerita-cerita juga yang harus dirubah Karena emang kita gak bisa syuting di banyak tempat Waktu itu kan belum boleh syuting di banyak tempat Betul sih Tapi aku sangat tertarik sih Sama ceritanya pas pertama kali dikasih sama aku Untuk memainkan perantama Maksudnya syutingnya berapa lama sih? Dua bulan kurang lebih Diburuh sesnya Berapa tempat itu? Akhirnya Jakarta sama pulau seribu Awalnya tuh banyak harusnya Bisa sampai tiga kota Tapi memang karena keterbatasan Kita gak bisa hindari pada saat itu kan Kita lagi covid kan Terima kasih